Pemohonan pasangan calon Sofad Nasution, Zuber Lubis, dalam sengketa sirpil keadaan Kabupaten Mandailing Natal, tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi. Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwarusman. Hakim Konstitusi Soehartoio yang membacakan pertimbangan mahkamah mengatakan, Terhadap dalil pemohon mengenai adanya persoalan dalam pendistribusian surat suara berdasar fakta hukum yang terlekat dalam persidangan, pendistribusian surat suara tersebut telah sesuai dengan aturan. Mengenai pelanggaran politik uang yang didalilakan pemohon, mahkamah menilai tidak ada penjelasan dan bukti kapan, bagaimana, dan di mana peristiwa itu terjadi. Bawasul dalam keterangannya menjelaskan bahwa pelanggaran politik uang itu telah ditindak lanjuti dan dinyatakan tidak cukup bukti untuk diproses. Setelah mencermati jumlah perelehan suara pemohon dengan pihak terkait, mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki ketentuan pengajuan permohonan dan tidak ada alasan hukum untuk menyimpangi syaratan membatas selisih suara untuk mengajukan permohonan. Dengan pertimbangan itu, mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sebelumnya, pasangan calon software Nasution Zuber Lubis mendalilkan penghalangan penggunaan hak pilih oleh KPU secara sistematis, terstruktur, dan masif yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di sisi lain, hak pilih dari pemilih yang dihalangi tersebut digunakan oleh orang lain dan terjadi penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan petahana pasangan calon nomor 2, Dalang Hasan Nasution, Aswin. Ilhamir Yadi, Hamdi, MKTV News melaporkan.